Sebagai seorang mahasiswa-mahasiswa itu, kita tuh nggak boleh hanya cerdas, nggak boleh hanya pintar aja nih. Tapi kita juga harus punya sisi humanis. Tapi kadang kita tuh lupa untuk melakukan suatu hal itu dengan kasih. Pengalaman berkesan yang kamu dapatkan di sana tuh apa? Aku minder banget dengan teman-teman aku yang seumuran aku tapi tuh tahapnya sudah tinggi sekali gitu loh ya. Ada tentang literasi, literasi itu membaca, numerasi itu matematika, lalu yang terakhir itu ada kebinekaan. Program kerja apa yang harus kita susun untuk memaksimalkan anak-anak ini? Apa sih yang membuat kakak survive dengan keadaan yang gimana? Beritanya gue, kita udah lama nggak sih nggak pakai opening? Eh iya, tiba-tiba di podcast aja nih? Eh iya, opening dulu nggak ya? Iya, oke. Hai semuanya! Selamat datang di podcast pendidikan matematika episode 25. Oke, panjang nih ya udah 25. Iya, terus kali ini kita ada naras bunuh ya kan? Ada dong, ada podcast ya. Panggilin nggak nih? Panggil, panggil. Oke, kita panggil kan siapa? Kak Katarina. Oke, boleh lihat ke kamera tengah. Kita mau mulai dulu. Halo, halo. Oke, mungkin Katarina boleh memperkenalkan dirinya ya? Oke, boleh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah undang aku buat join di sini. Terus, abis itu buat sharing-sharing, cerita-cerita juga. Sebelumnya perkenalkan nama aku, Katarina Ciesa Marani Wardoyo. Biasa dipanggilnya Kat dari Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Selamat kenal semua. Oke, Kat, udah 20. Iya, betul. Sama semester atas nih ya? Iya. Iya. Lalu terus, gitu. Lalu pusing-pusingnya tuh udah cium gitu. Iya, katanya tadi mau bimbing skripsi. Seram. Apa ya? Kesibukan sekarang, Amanyika, apalagi udah di semester atas nih? Pasti jam kuliah juga udah nggak terlalu banyak. Jadi udah semester-semester bawah. Boleh dong diceritain kesibukannya sekarang? Sebenernya kalau tanya kesibuk itu kan cuman kuliah sih saat-saat ini ya? Karena kan udah lepas dari kegiatan yang sebelumnya gitu. Jadi sekarang fokusnya kuliah sama ngerjain skripsi itu tadi. Skripsi. Proposal ya? Proposal. Masih proposal. Iya, gitu. Oke. Nah, tadi dibilang ada kesibukan yang sudah selesai kemarinnya. Boleh tuh diceritain lagi? Dispil nih, dispil dulu kesibukannya dulu apa tuh, Kak? Oke. Oke, jadi sebelumnya aku tuh kalau di angkatan tua-tua ini ya. Itu kan awal-awal tuh ada PLP tuh. Kan ada magang lah sebutan kerennya gitu kan. Ada magang sebulan. Terus dibarengin juga kemarin tuh sempet jadi panitia insada. Oke. Di divisi CRD, seceramah diskusi. Katanya sih divisi serem gitu ya. Kan pekerjaannya mikir. Wadah sebenernya kita cuman becana doang istinya. Becana senangis. Iya, eh, eh, eh. Gimana tuh? Iya, kira-kira seperti itu ya. Gitu. Oke, selain itu? Selain itu, yaudah sih cuman duet aja berdinamika dengan teman-teman divisi CRDIS. Ya, jujur agak sedikit PR. Karena kan ada dua kegiatan di bulan yang sama ya. Tapi betul banget. Dua-duanya sangat penting. Dan itu adalah kegiatan yang besar sekali. Tapi ya, mau gak mau harus ditanggung jawab doang kesekuensi. Jadi, ya puji Tuhan berjalan sampai akhir dengan baik seperti itu. Oke. Wah, keren ya. Ternyata Kak, ini sibuk banget. Ya, sibuk banget. Kalau aku sih enggak terlalu parah. Iya, bener. Tapi, selesai podcast. Sebaik-berat lihat nih. Kakak ini pake bajunya tuh. Apa? Mungkin boleh diadirin. Atau tiket berusnya. Iya, 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 iya. Nah, kampus mengajar. Sebenernya aku dari tadi nautis itu sih, Kak. Boleh dong Kak, ini kok kakak bisa pake kursa kampus mengajar? Itu atau kakak pernah terlibat sebagai peserta atau gimana nih? Boleh banget diceritain kok bisa asal-usul dapet kursa itu. Oke, asal-usul dapet kursa karena beli ya. Gak lah, ucah anda, ucah anda. Gak, gak, bukan. Ya, karena aku gabung ke kampus mengajar. Angkatan keempat. Itu tepatnya pada saat aku semester lima. Jadi, tahun lalu tepat banget nih. Setahun yang lalu aku join di kampus mengajar. Kayak gitu. Nah, terus boleh diceritain gak? Apa sih motivasi kamu buat join ke kampus mengajar? Apalagi kalau dengerkan kamu sendiri ya di angkatan keempat ini. Gak seperti angkatan sebelumnya yang sangat ramai begitu ya. Oke, boleh diceritain. Oke, kalau dari motivasi sih. Pertama, kita kan di Sanat Adama nih. Sanat Adama tuh terkenal dengan motonya kan. Cerdas dan humanis. Yang dimana atasan-atasan kita nih. Pimpinan-pimpinan kita ataupun dahulu kita tuh. Mereka tuh punya pemikiran bahwa sebagai seorang mahasiswa-mahasiswa itu. Kita tuh gak boleh hanya cerdas. Gak boleh hanya pintar aja nih. Tapi kita juga harus punya sisi humanis. Dimana humanis itu adalah tentang kita berbicara tentang memanusiakan manusia lain. Kayak gitu. Pasti teman-teman juga berasa banget dong. Kita punya PPKMB. Ya kan, ada beberapa kali PPKMB. Ya kan, yang di dalamnya tuh kita diajak untuk diskusi, berpikir, seperti itu kan. Dan itu tuh di luar perkuliahan. Dan yang kedua itu ketika kita kuliah nih. Nah, terus habis itu ada refleksi di akhir. Pasti kan dosen-dosen tanya dong refleksi kegiatan. Kita tuh gimana perasaan kita. Kayak gitu kan. Nah, sebenarnya dari situ tuh kita juga udah diajak untuk merefleksikan sesuatu hal. Nah, bersangkut pautkan dengan tema, dengan moto Sanata Dharma ini sendiri. Aku tuh mikir gitu loh. Ya juga ya. Maksudnya, oke sebagai mahasiswa tuh pasti kita semua bisa pintar gitu ya. Kita bisa cerdas, kita bisa belajar terus gitu. Tapi kadang kita tuh lupa untuk melakukan suatu hal itu dengan kasih. Yang dimana memanusiakan manusia lain gitu. Itu kan jarang banget gitu. Ada yang mungkin yang sorry to say mungkin yang pintar banget. Tapi kayak yaudah gak peduli dengan sekitarnya gitu. Itu kan sayang banget. Tapi di Sanata Dharma itu kita diajarin untuk apa namanya memanusiakan manusia lain. Nah, lalu setelah itu di sisi lain pun aku berpikiran bahwa pada saat itu ya. Pada saat itu aku ngerasain yang namanya quarter life crisis. Kayak aku minder banget dengan teman-teman aku yang seumuran aku tapi tuh tahapnya sudah tinggi sekali gitu loh. Entah dia ngikutin kegiatan ABC terus habis itu prestasinya ABC. Dan aku tuh mikir bahwa kok aku di sini-sini aja sih. Ya gitu. Itu kan jadi pukulan terberat ya. Sampai akhirnya tuh banyak nangis gitu pasti ya. Banyak nangis di dalamnya. Tapi dari situ aku mulai berpikiran lagi bahwa aku harus cari solusi dari masalah yang aku punya. Gak mungkin dong kita ngerasain quarter life crisis tapi kita gak punya solusi. Kalau terus-terusan di situ kan jelek gitu. Nah akhirnya berdasarkan panggilan juga waktu itu aku juga mikirnya bahwa wah ini ada kampus mengajar nih. Kebetulan angkatan sebelumnya udah pernah ikut. Dan yaudah deh aku coba. Selain itu juga aku apa namanya aku berpikiran bahwa namanya harus punya sertifikat tarafnya nasional. Nah kayak gitu kan kebetulan aku gak punya tuh sebelum-sebelumnya. Jadi aku mau punya sertifikat tarafnya nasional. Terus habis itu pengen banget punya gaji sendiri. Karena jujur kita gaji gitu ya. Nominalnya tidak bisa disebutkan gitu ya. Tapi kalau mau tanya dibalik layar gitu ya. Tapi memang ada gajinya di sana diberikan langsung oleh pemerintah gitu. Terus habis itu yaudah deh akhirnya setelah dari pergumulan itu. Dan aku ngerasa bahwa ya tadi balik lagi itu panggilan. Yaudah akhirnya aku memutuskan untuk join di kampus mengajar angkatan keempat. Gitu. Keren banget. Oh iya nih sebelum kita bercerita lebih jauh nih tentang kampus mengajar. Kakak kemarin kampus mengajar dimana sih kalau boleh tau? Aku di Tangerang. Oh di Tangerang. Berarti tinggalnya aku di rumah kan? Ya itu cuma 5 menit sih dari rumah. Jujur banget ya. Ya betul. Itu pilih sendiri atau gimana sekolahnya? Kalau dari kampus mengajar angkatanku ya. Khusus angkatanku itu dipilih sendiri. Oh pilih sendiri. Eh sorry kok dipilih sendiri sih? Maksudnya dipilih oleh pemerintah langsung. Oh iya. Gitu ya. Terus kok bisa kebetulan banget dapet yang deket rumah gitu? Karena aku masang domisilnya di Tangerang bukan di Jogja gitu. Iya kan ya maksudnya kan bisa aja ditaruh di Tangerang yang seluruh mana ya. Yang di rumah gitu ya. Itu kehebatan doa. Aku request sama Tuhan pokoknya aku mau deket rumah. Pokoknya beneran dapet deket rumah. Oh oke. Ya maksudnya. Gitu. Oke menarik nih. Yang pertama pasti mental ya. Karena itu bener kan. Kita harus siap secara mental gitu ya kan. Siap harus siap secara psikis juga. Terus yang kedua. Agak sedikit. Mungkin agak sedikit ribet gitu. Yang pertama tuh kita harus siapin banyak dokumen di sana. Itu dokumennya terkait dengan ada fakta. Apa? Fakta integritas. Integritas kita sebagai seorang mahasiswa. Terus abis itu nanti ada surat dari perguruan tinggi langsung. Itu nanti diberikan langsung oleh rektor ya itu. Terus setelah itu nanti ada kayak ada surat. Surat izin orang tua. Surat izin orang tua. Lalu setelah itu kalau gak salah yang terakhir itu. Surat izin orang tua dan surat kesehatan. Jadi memastikan kita sehat secara jasmani. Kayak gitu. Itu sih. Itu aja. Terus habis itu. Ya itu yang diklusiakan sejauh itu. Oke. Tapi gini. Di kampus sungai jantikan berarti kakak mengajar anak-anaknya. Ini di jejang S di? Atau SMP? Aku dapetnya SMP kebetulan. Oh oke. Berarti selain persiapan seperti perasyarat. Itu kakak ada gak sih kayak persiapan. Gimana nih aku ngajar anak-anak. Terus kayak aku harus menyampaikan seperti apa. Itu kakak sendiri ada persiapan gak sih? Kalau sebelumnya kan memang kita secara langsung tuh dites ya. Sama pemerintah. Jadi kita juga ada sistem tes. Itu tesnya ada tiga. Ada tentang literasi. Literasi itu membaca. Numerasi itu matematika. Lalu yang terakhir itu ada kebinekaan. Jadi kayak kekonsistenan kita dalam menjawab pertanyaan tentang siapa sih diri kita. Kayak gitu. Jadi memang dari awal begitu pas tau literasi numerasinya seperti itu soalnya. Mau gak mau kan aku harus belajar juga kan. Karena nanti yang kelas 8 itu akan ada AKM juga. Aku akan nemani mereka AKM. Jadi mau gak mau harus belajar. Karena waktu itu masih semester 5 dan jujur bener-bener belum apa ya belum ngerti modul ajar segala macem kan. Baru saya kayak asaran aja dosen bilang. Tapi gak pernah yang sampe rinci. Nah jadi mau gak mau aku harus belajar itu secara mandiri. Tapi sharing juga sih sama temen-temen tim aku juga. Terus abis itu kebetulan karena aku di matematika. Aku fokusnya ke matematika. Jadi materinya yang aku lebih kuatin sih kayak gitu. Oke. Nah selamat di kampus mengajar nih. Pengalaman berkesan yang kamu dapatkan di sana tuh apa? Yang berkesan ya? Ini bisa dibilang kayak suka duka gitu atau gimana? Oke. Kalau suka duka ini dari yang mungkin dari yang duka dulu ya. Aku mau cerita sedikit. Disini aku dapat sekolah yang sangat unik sekali temen-temen. Karena kondisi fasilitasnya sangat buruk. Mohon maaf ya. Maksudnya kalau kasarannya sih aku bilangnya sebenarnya tuh gak layak buat dibilang sekolah. Kenapa gak layak? Karena sekolah itu sebenarnya ada 3 tingkat. Tapi tingkat ketiga itu sudah tidak bisa digunakan gitu ya. Karena rubuh. Rubuh runtuh. Terus habis itu parahnya adalah ya genteng-genteng pada jatuh ke bawah sampe kayak pohon-pohon gede. Literally pohon gede banget gitu nembus sampe lantai 2. Jadi kayak ya dia apa namanya lantainya tuh langsung jebol gitu. Dan pohon tuh gede di tengah-tengah situ. Itu gede banget pohonnya. Terus gak ada ini temen-temen. Gak ada jendela. Gak ada pintu juga. Terus papan tulisnya juga ya sudah kayak patah separuh gitu lah. Kayak gitu. Nah habis itu. Kursi-kursinya juga banyak yang berdubun. Jadi tuh lebih ke arah gudang sebenarnya. Dan kelasnya tuh yang kepake cuma 3. Itu pun hanya 1 yang layak. 3 dan hanya 1 yang layak? Iya 1 yang layak. Sumpah aku lah semua branding banget. Iya gak kayak gitu. Jadi itu beneran jadi refleksi aku juga ya. Aku ada sih sekolah kayak gini. Padahal tuh posisinya tuh di pinggir jalan besar. Mau arah gitu masuk. Itu juga di area itu ya di Tangerang yang maksudnya emang kota besar. Iya emang kota besar. Makanya kan aku juga kaget kok ada sekolah kayak gini disini gitu. Jadi kalau ditanya dukanya ya kita sebagai satu tim mikir. Program kerja apa yang harus kita susun untuk memaksimalkan anak-anak ini gitu. Dengan fasilitas seperti ini gitu. Terus habis itu setelah kita observasi. Kita dikasih observasi 1 minggu sama pemerintah. Untuk ngeliat-ngeliat dulu sambil memikirkan kira-kira kita mau bikin program kerja apa. Pas kita observasi ini yang ada PRnya adalah ternyata secara kognitif anak-anaknya tuh lemah sekali. Bahkan tuh kayak perkalian, pembagian. Gak usah jauh-jauh deh. Penjumlahan, pengurangan itu mereka gak bisa. Lebih parahnya lagi gak bisa baca. Mereka tuh gak bisa misalkan B, U, Bu kayak gitu. Itu jadinya apa? Jadinya kan Bu kan? Dia gak bisa baca. Dia gak tau itu huruf apa. Itu beneran aku mikir bahwa ini anak tuh dia dari kelas 7 tuh gimana? Kok bisa sampai kelas 9? Dan kelas 9 pun itu umurnya sudah 15 tahun. Dan dia sama sekali tidak bisa membaca di sana. Ya matanya 15 tahun kan sudah SMA ya? SMA ya bener. Nah terus akhirnya kita mikir apa ya program kerja apa ya? Di sisi lain juga pasti-pasti kurang. Terus habis itu dari segi guru. Dari segi guru di sana yang hanya stand by setiap hari itu hanya satu. Hanya satu? Satu. Satu karena guru lainnya tuh kebanyakan mereka adalah guru-guru P3K yang punya sekolah khusus. Sekolah tempat mereka emang khusus buat program P3K itu kan. Dan apa namanya anak-anak ini yaudah kayak masuk. Terus main doang terus keluar. Walaupun ada tugas ya mereka sebenarnya nggak ngerti. Iya. Karena basicnya udah nggak ngerti. Sekarang kalau kita ngomongin matematika, kalau penjumlahan pengurangan bahkan membaca aja nggak bisa, gimana cara kita mengerti soal kan sebenarnya. Gitu. Jadi ya udah nggak ngerti. Kadang juga mereka dikasih soal, dikerjainnya cuma kayak yaudah gitu. Seselesainya aja nggak ditargetin gitu. Nah terus tadi dukanya kita tuh bingung kan. Apa mau buat program kerja seperti apa? Terus habis itu tadi gurunya itu karena nggak banyak yang nggak masuk, jadi kita nggak bisa sharing. Sharing ke ibu anak ini harus diapain sih kayak gitu. Susah buat kita sharing. Kalaupun sharing maksudnya kita nggak menemukan yang bener-bener kita mau. Gitu lah. Terus habis itu, karena kondisi kita kalau melihat ke belakang ya, latar belakang anak-anaknya, itu kan memang dari latar belakang yang anak-anak kampung sekitar situ. Jadi tuh memang ada beberapa karakter yang sulit untuk kita kendalikan. Nakal, Badung tuh pasti ya namanya anak-anak ya. Terus habis itu, apa namanya, karena mereka udah apa ya, maksudnya mereka tidak terbiasa untuk disiplin. Jadi pas pertama kali kita masuk, mereka emang setidak disiplin itu. Nggak usah bicara baju dikeluarin lah. Maksudnya dari segi omongan ke orang dewasa juga kurang sopan gitu. Mohon maaf. Terus habis itu, dari mereka mau mendengarkan kita atau tidak, itu juga kelihatan sekali gitu. Pokoknya nggak disiplin lah anak-anak ini. Terus habis itu, apa namanya, dari situ kan aku ngerasa bahwa, ya kalau kayak gini tuh kita harus ngelakuin apa. Itu cukup bikin kita mikir, karena pasti budgetnya akan lebih banyak. Pasti. Karena mereka, istilahnya nggak benar-benar punya fasilitas yang, maksudnya kita inginkan gitu. Jadi pada saat itu, kalau bicara tentang dari duka, masalah, terus solusinya, ya solusinya mau nggak mau, kita harus bawa sendiri. Jadi kayak waktu itu kita, mau nggak mau, kita harus pinjem proyektor. Ya, karena mereka tuh belum tahu namanya proyektor apa, laptop apa, bahkan waktu kemarin, menariknya adalah, aku suruh ngerjain AKM ya, maksudnya kita ada program, selain AKM deh, sesederhana ngetik di Word. Itu mereka aja tuh masih kaku. Kayak ngetik aja tuh, mereka tuh bener-bener kayak gini, 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 gini gitu lah. Nah, kayak gitu. Terus mau nggak mau, yaudah kita bawa barang-barang kita sendiri, kita pikirin pokoknya, gimana caranya biar anak-anak ini tuh bisa belajar. Dan bisa ngerasain sama seperti yang anak sekolah lain rasain. Ya, betul. Ya, walaupun dengan keterbatasan peralatan kita gitu tentunya. Kayak gitu. Terus, habis itu, sekarang kalau misalkan ngomongin, apa ya, sukanya gitu ya. Kalau sukanya sih pasti, menariknya karena aku dapat pengalaman ya. Pengalaman itu kan, mahal buat aku. Jadi pengalaman ini tuh, aku kumpulin, terus lagi-lagi aku refleksiin gitu. Apa sih sebenarnya yang aku mau di sini? Nah, terus habis itu, ketemu relasi pasti. Ketemu relasi tuh, karena aku jujur, aku yang dari Jogja sendiri. Sisanya tuh dari Karawang, dari Jakarta, sama dari satu lagi tuh, dari Sultan Agang Tirtaresa. Aku lupa sih itu dari mana. Serang atau eh. Mana ya, aku juga lupa. Pokoknya dari itu, salah satu kampus itu. Nah, karena aku yang dari Jogja sendiri nih, jauh. Jadi sebenarnya secara gak langsung, dengan program kamus mengajar itu, aku bisa memperkenalkan sanata dharma kepada mereka. Gitu. Karena kan banyak yang gak tau kan. Terus aku kayak, kamu dari mana sanata dharma? Sanata dharma dari mana? Jogja? Oh ada ya? Kayak gitu. Iya, makasih kayak gitu. Pokoknya dikenalin lah gitu ya. Kita agak faxing sedikit gitu ya. Tapi, ya gak apa-apa gitu. Karena kan, itu suatu hal yang maksudnya, aku pikirnya itu positif gitu. Kita kenalkan sanata dharma ke mereka. Kayak gitu. Terus, habis itu, ketemu anak dengan karakter yang berbeda, itu jujur, ngebuat aku belajar banyak. Karena kan ya, kesabaran saya setipis tisu, dibagi dua. Tapi kayak, mau gak mau kan, aku harus bisa sabar ya. Karena posisi kita yang lebih tua, dan harus kita yang bisa mencoba, untuk mengerti mereka. Walaupun umur mereka sebenarnya, gak beda jauh sama kita juga sih. Kayak gitu. Terus tuh, kadang tuh ada, biasalah kalau cowok-cowok, kan anak-anak suka genit gitu ya. Nah, itu PR-nya adalah, setiap hari kena pasti, maksudnya kena kenakalan mereka, yang masalah genit-genitan itu sih. Gak mau ya. Itu, mau gak mau, kita harus benar-benar punya tameng baja gitu kan. Karena kita harus profesional juga di sana. gak bisa melibatkan mereka terlalu jauh gitu ya. Gitu. Terus, habis itu, karena mereka kan, tadi ya mohon maaf, sekolahnya emang kurang banget. Jadi, ketika kita buat program kerja, yang melibatkan anak-anak nih, contohnya, kayak keagamaan waktu itu. Ada satu hari, kita benar-benar datengin, narasumber ke sana. Kayak kita undang narasumber, apa ya, karena mayoritas muslim ya, berarti, narasumber yang muslim ke sana, untuk bercerita sedikit gitu ya, tentang pengalamannya dia, lalu tentang tema kita seperti itu. Dan ternyata tuh, anak-anaknya tuh seneng banget. Kayak gitu. Terus, habis itu, pas terakhir, itu ada pentas seni, jadi kita mempersilahkan dari anak-anak ini untuk tampil. Gitu ya. Jadi kan, ternyata tuh, mereka tuh punya bakat tuh luar biasa banget. Apa contohnya? Contohnya ya, jadi tuh ada yang bisa pencaksilat, terus habis itu, ada yang bisa musik, terus habis itu ada yang bisa nyanyi, waktu itu tuh, salah satu pengalaman aku yang paling berkesan adalah, ketika aku lajarin mereka nyanyi, lagunya Ziva. Karena aku mikir ya, aku rada norak sih sebenarnya, aku tuh gak tau lagu-lagu Ziva kan. Habis itu dia bilang, Kak, aku mau nyanyi lagu ini, lagu apa, terus ternyata pas aku dengerin tuh, susah banget lagunya. Itu yang judulnya apa? Apa ya, pokoknya yang jika harus terluka gitu-gitu lah, apa ya, aku lupa. Pokoknya, pokoknya ada itu, terus, bukan percinta aku. Bukan sih, bukan percinta aku. Bukan, bukan. Ada, pokoknya tuh, nadanya tuh bener-bener tinggi banget kan. Aku aja tuh bahkan aku gak usah gitu loh, karena susah buat aku. Tapi mereka bisa. Mereka bisa tembus, dan suaranya tuh sebagus itu. Jujur. Kayak aku tuh sempet, nanya kan sama mereka, kalian tuh sebenarnya mengikut lomba gak sih? Kayak gitu. Dan pada saat itu aku memang nyari lomba kan. Tapi tuh ternyata gak bisa. Kayak apa ya, gak bisa waktunya. Waktunya gak bisa, terus habis itu dari sekolahnya juga, maksudnya izinnya juga, aku melihatnya bahwa ini gurunya aja tuh gak ada yang stand by gitu loh. Ngurusnya kan susah ya. Kayak gitu. Jadi sayang banget sih itu belum kesampaian. Terus abis itu ada yang jago gambar. Mangat gitu. Mangat, tapi dia gambar pakai pensil gitu. Kayak gitu. Terus abis itu ada yang jago pidato, kayak gitu lah. Sebenarnya bakatnya banyak, tapi memang ya tadi tuh, karena wadahnya mungkin belum maksimal, jadi mereka agak tersendat. Seperti itu. Oke, wow. Keren banget. Tanyata suka dukanya. Bener-bener banyak banget. Maksudnya kan orang mau sharing tentang suka-suka-suka. Tanyanya kan disini dukanya lebih ditambah. Karena ya inilah realitanya gitu. Tapi ngomongin soal duka nih, aku mau tanya ke Kak Tarina, apa sih yang ngebuat Kakak survive dengan keadaan, gimana kakak tahu fasilitasnya kurang, terus mungkin dari peserta didiknya sendiri bisa dibilang kurang juga. Apa sih yang buat Kakak survive? Aku harus totalitas nih buat mereka. Agak deg-degan ya, Jopi. Apa yang bisa survive? Tapi bagus banget. Terima kasih ya pertanyaannya. Itu bagus banget. Apa yang bikin aku survive? Karena pertama kan aku ikut kampus mengejar karena tadi, panggilan. Aku tuh udah terpanggil, aku mau bantu mereka. Itu kayak jadi salah satu visi aku juga buat, ya gue harus bantu mereka gitu. Mau tidak mau dengan keadaan seperti ini gitu. Terlepas dari ya realitanya memang kita harus selesain. Kalau nggak selesain, perguruan tinggi kita yang kena gitu kan. Kalau aku tiba-tiba mundur kan aku yang dipanggil gitu kan. Bukan karena itu aja, tapi ya lebih kepanggilan karena aku udah terlanjur sayang juga siapa mereka gitu. Siapa sih yang nggak terharu, nggak miris ketika melihat anak yang sebenarnya tuh harus punya pemahaman tuh seperti ini loh. Udah harusnya sejauh ini ya naik SMP tuh. Tapi tuh masih kayak anak kelas 3 SD. Itu kan istilahnya kita mikirnya bahwa kasihan gitu loh. Aku jujur aja kasihan. Jadi aku ngerasa bahwa ya dari sini tuh menjadi sebuah alasan untuk aku. Walaupun sebenarnya ya mungkin nggak banyak ya yang aku bantu buat mereka. Karena waktu kita cuma sebentar di sana. Terbatas juga. Jadi aku ngerasa bahwa ya cuman ini aku bisa bantu ke mereka. Dan aku kalau nggak bertahan sampai akhir, ya mau gimana? Kasian, kasian banget mereka. Dan panggilan aku adalah aku pengen mereka juga ngerasain apa yang anak sekolah lain rasakan. Kayak gitu sih. Mantap ya kak. Semoga abis ini aku terpanggil ya. Boleh, boleh. Ajak teman-temannya kalau bisa ya. Biar kami ikut kaos mengajar. Tiap nama Brody kita ngangkat gitu ya. Nanti teman-teman tau sanata derma ya. Iya, bener banget. Siapa tuh yang dikasih ke Kalimantan nanti ya. Waduh, aku ngelak samut ya. Siapa tau. Iya bener. Apalagi ya ira-irah. Gini deh. Karena dia sempet ngesbel juga nih aku. Sebenernya aku juga tertarik ya. Siapa sih yang gak tertarik? Lu aku tertarik. Itu terampusnya. Nah mungkin dari kakak tarinya sendiri nih mungkin ada tips. Terus ada masukan saran buat angkatan di bawahnya ya pastinya. Yang mau ikut kampur terus mengajar. Biar ya kita jadi sedikit tau lah ya. Oke. Kalau tips ya. Kalau ditanya tips dari aku. Itu yang pertama sih pasti nanti dari pemerintah sendiri kan pasti punya persyaratan ya. Itu persyaratan harus dipenuhi. Tapi yang pertama kalau dari aku sih aku ngerasa bahwa ya balik lagi kita harus ngerasa kalau itu panggilan gitu. Itu dulu. Terus habis itu dari pemerintah itu yang paling penting adalah nanti kan ada dokumen-dokumen. Dan dari dokumen-dokumen tersebut itu ada salah satu yang penting adalah sertifikat. Nah aku ngerasa bahwa sertifikat ini itu yang penting banget buat diselipin. Jadi sebisa mungkin jangan cuma satu. Misalkan kalian punya lima. Itu masukin semua. Dan saran aku sertifikatnya jangan sertifikat yang hanya kayak ikut seminar. Segala macam. Tapi mungkin kalau kemarin ya. Kalau kemarin boleh sharing aku tuh ada beberapa sertifikat yang aku masukin. Oke dari seminar ada. Itu satu. Terus itu habis itu pengalaman organisasi kampus. Sama yang terakhir itu aku selipin karena aku sempat ngambil kelas di luar kan. Jadi kayak ikut pelatihan di luar. Terus ada sertifikatnya juga. Itu aku masukin. Jadi sertifikatnya diusahakan untuk beragam gitu loh. Jadi gak cuma di kampus aja. Tapi kalau misalkan mau di kampus pun juga gak masalah. Kayak gitu. Karena itu menambah poin. Semakin tinggi kalian jabatannya. Semakin tinggi eventnya. Itu biasanya kalian akan semakin besar untuk diterima. Karena mengingat kampus mengajar itu. Yang keterima sedikit. Jadi jaman aku tuh ada 70 ribu atau 80 ribu yang daftar. Yang keterima cuma 15 ribu. Yang keterima cuma 15 ribu. Dan itu ketat sekali sih. Cuma dulu seper-seleksi. Iya. Seper berapa tuh? Ya gitu kan. Makanya. Jadi karena kan ada tes-tes. Yang pertama itu pasti ada dokumen. Itu bakal. Itu bakal jadi seleksi pertama. Terus setelah itu nanti ada ya tesnya itu masuk ke seleksi kedua. Kalau seleksi pertamanya lolos. Kayak gitu. Terus. Habis itu ya. Itu aja sih dari aku. Terus. Dulu belajar untuk tesnya itu. Dimana gitu. Oke. Ini nyenggol kanal YouTube sebelah kayaknya ya. Yang punya anak pemat juga ya. Lumnya ya. Kak Kevin kalau ngeliat aku tolong. Itu jadi punya Kak Kevin. Kak Kevin itu jadi dia punya YouTube namanya literasi matematika. Nah kebetulan kan Kak Kevin udah pernah ikut kampus mengajar juga. Sebelumnya. Nah aku belajar tuh dari YouTube dia. Dan asal kalian tau itu soalnya keluar. Persis. Ada yang sama persis. Itu kayak. Diinget tuh kayak itu. Pokoknya. Di high work ya. Iya bener-bener. Promosi. Ya makanya ya. Ini gak endorse sih sebenernya. Jujur aja. Terus abis itu pas tau soalnya literasi selama numerasi ya. Gak mungkin numerasinya A tambah B gitu doang kan. Nah jadi mau gak mau nyari referensi juga di YouTube iya. Di Google iya kayak gitu. Pokoknya ya aku sempat belajar sih. Sempat aku pelajari karena memang berambisi banget buat aku harus bisa masuk gitu. Harus bisa tembus karena target aku juga. Gitu. Iya oke. Terus apa ya. Ada gak masukan bagi adik tingkat deh. Yang mungkin emang berpikiran mau ngikut kampus mengajar. Iya atau yang. Kayak aku ini kan masih maju mundur ya. Yakinin aku dong Kak. Biar aku yakin gitu besok daftar deh kalau misu mengajar gitu. Oke. Disuruh ngerayu nih kayaknya. Disuruh ngerayu biar masuk kampus mengajar juga. Yang pertama masukan bagi adik tingkat ya. Masukan. Ya mungkin ini saran gitu kan ya. Yang pertama ya kalau mau ikut KM itu sadar bahwa emang kamu pengen ikut KM itu buat pengabdian gitu. Jangan karena aku gak mau kuliah satu semester gue menggat gitu. Ya kan. Karena kita kan kalau ikut KM kita gak bakal kuliah ini. Satu semester ya. Ini kan di kampus. Iya. Kita gak akan reguler. Tapi kuliahnya di luar gitu ya. Di kampus mengajar ini. Itu jangan sampai kalian kayak. Aku gak mau kuliah lah. Aku mau kampus mengajar aja. Kayak gitu. Kalau rantangan pas kamu semua ajarnya ya tidak segampang. Tidak segampang itu ya kayak lagunya itu ya. Benar itu. Ya benar itu ya. Betul. Banyak yang terusnya ya. Nanti di sektor gak? Boleh. Terus habis itu. Yang kedua tuh paling penting minta restu orang tua. Izin dulu sama orang tua. Ya karena kalau gak minta restu orang tua tuh takutnya nanti ya kalian ditempatin di lokasi yang jauh banget gitu. Terus gak bilang-bilang. Sedangkan nanti tuh ada konsekuensinya gitu loh ketika kalian udah diterima nih. Terus meng-cancel. Nah itu ada konsekuensinya juga. Dari pemerintah. Cuman gak tau ya sistemnya saat ini tuh bagaimana. Naik aku dulu itu ada. Ya gitu. Ntar berpengaruh ke perguruan tingginya. Seperti itu. Jadi emang harus dalam posisi yang emang secara sadar dan emang harus siap gitu ya. Kalau udah keterima. Betul. Jadi ya gak boleh maju mundur gitu sih. Sayang banget soalnya. Terus abis itu. Yang ketiga. Nah ini kan kalau di kampus mengajar ada konversi SKS maksimal 20. Ya kan. Jadi lumayan sebenarnya 20 SKS itu. Nah ketika kamu mau daftar. Itu pastiin kamu udah tau kamu mau kira-kira mau ambil matkul apa ya. Dan itu biasanya matkul pilihan sih. Buat menuhin. Apa nambahin-nambahin aja. Nah nanti kalau misalkan paling gak tuh kalian udah punya bayang-bayang. Terus nanti didiskusiin sama Prodi. Kayak gitu. Kira-kira bisa gak nih Pak, Bu kalau misalkan saya konversi ini. Kayak gitu. Jadi tetap harus diskusi. Tapi paling gak kalian punya bayang-bayang. Soalnya pengalamanku kemarin. Aku agak sedikit ya. Karena aku sendiri juga kan. Aku di kampus mengajar aku sendirian. Kalau angkatan sebelumnya bisa sampai belasan. Aku cuma sendiri dari Pemat. Ya kebetulan waktu itu. Keterimanya cuma sendiri. Jadi mau gak mau harus. Berjuang sendiri. Harus terjuang sendiri. Betul sekali. Terus. Habis itu. Yang keempat itu. Harus siap dengan konsekuensi sih. Tadi tuh. Tadi tuh karena gak tau kan. Mau ditaruh dimana juga kan. Kita mau. Bisa aja nanti aku dapet di Kalimantan. Bisa aja di Aceh. Begitu. Jadi harus siap dengan konsekuensinya. Gitu. Terus habis itu. Mungkin kalau disuruh ngerayu ya. Kalau disuruh ngerayu. Aku bakal bilang bahwa ya. Kampus mengajar itu yang pertama tuh. Kita dapet sertifikat nasional loh teman-teman. Dan sertifikat nasional itu. Bisa kita masukkan sebagai poin di Sanata Dharma. Itu penting banget. Siapa lagi? Siapa sih gak mau pengen sertifikat nasional kan? Terus. Habis itu yang kedua ya bener. Kita bakal dapet. Apa uang khusus gitu dari pemerintah. Selama satu semester itu. Terus. Habis itu. Kita juga bakal tukar pikiran sama banyak. Mahasiswa juga. Dan itu mahasiswanya itu se-Indonesia. Terus habis itu yang menarik adalah. Kalian bakal masuk ke grup. Di Telegram. Itu isinya 15.000 mahasiswa. Itu semua atau seluruh mahasiswa kampus mengajar. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi kalian akan mendengarkan cerita aneh-aneh mereka. Kayak anaknya kenapa. Terus itu menarik aja. Karena ternyata tuh sekolah aku tuh masih mending. Masih mending. Kalian tahu. Ada yang sampai sejam mau ke sekolah. Ada yang sampai 2 jam. Terus ada yang mesti ngelewatin kali. Ngebrang kali. Lewatin jembatan. Terus ngelewatin jalan yang jelek banget. Yang misalnya lumpur semua tuh. Kayak gitu. Mereka tuh semua pap. Ada yang baru hari pertama. Ngeobservasi. Belum nyampe tempatnya tuh. Bajunya udah coklat semua. Belum nyampe tempatnya tuh. Iya bener. Kayak ini lagu Ninja Hattori. Tapi memang bener loh. Kayak gitu. Serius. Jadi. Wah ternyata tuh. Orang-orang kampus mengajar tuh. Memang mereka yang terpilih sih. Jujur. Karena ya. Coba bayangin. Kalian udah cantik-cantik. Make up-an gitu kan. Udah kerlian rambut gitu. Tiba-tiba nyetir motor. Nggak ada setengah jam. Nungsep gitu kan. Terus baginya udah coklat semua. Kayak gitu. Jalan banget. Terus ngelewatin. Terus nambah lima persen ya. Ya puji Tuhan ya. Setelah itu berarti. Iya betul banget. Sedikit-sedikit. Harusnya kayak gitu sih. Ya itu. Terus dengerin. Mereka tuh bikin program kerja apa aja sih. Soalnya kan. Menurut aku kan kayak. Beda-beda kan. Ada yang menarik adalah. Tadinya tuh ada yang gudang doang. Kayak gudang kotor tau nggak sih. Bertikus. Berkecoa. Cicak gitu loh. Terus tiba-tiba tuh disulat. Jadi perpustakaan. Berwarna-warni. Cuman saya aku nggak bisa tuh bikin fotonya gitu. Tapi tuh emang beneran. Sekeren itu sih. Ternyata tuh. Ya mahasiswa-mahasiswi Indonesia tuh. Sekreatif itu. Di kampus mengajar dan. Sememberikan itu. Kasih kepada anak-anak ini sih. Gitu. Oh iya terkait purpose deh. Aku tuh. Kepikiran. Ketanya. Kan selain kelas tadi. Yang memang terbatas. Nah fasilitas penunjang lainnya di sekolah itu. Kayak seperti perpustakaan. Musola gitu. Apakah memadai. Atau gimana? Nggak sejujur. Kalau ditanya ada purpose nggak? Ada. Ada. Ada UKS nggak? Ada. Tapi bentuknya apa? Gudang. Gudang. Bentuknya gudang. Dan itu semuanya debu. Jadi kemarin itu pas kita mau bikin perpustakaan mini ya. Itu buku-buku mereka tuh bukan buku-buku yang bacaan atau segala macem. Tapi lebih ke arah buku-buku belajar. Dan itu buku-buku belajar dari tahun 2010. Sebelah. Kayak udah lama banget sebenernya. Saking nggak terawatnya. Dan itu kondisi itu adalah di gedung yang runtuh. Tadi kan aku bilang runtuh ya. Ya di situ. Jadi parah banget sih. Jujur. Dan UKS-nya juga. Oke ada matras, ada kasur. Tapi tuh ya itu udah debu semua isinya. Mau nggak mau. Waktu itu salah satu program kerja kami adalah ya. Membuat perpustakaan di sana. Dengan solusi bukunya kita harus cari donasi. Iya donasi buku. Gitu. Keren banget ya. Printing aku semua. Share-nya dari. Ah sebenernya nih. Kayak bener. Biasanya kita. Iya tadi ya. Kayak biasanya suka-sukanya. Ini kayak kita tau realitasnya. Apa nggak nih? Iya gitu. Tuh. Wah. Sudah panjang banget ya ternyata. Sudah panjang tentang kampus pengajarnya. Iya. Semoga buat sobat Pemad yang tertarik nih. Semakin tertarik. Mengikuti kampus pengajar. Apalagi tadi udah dengerin sharing-nya. Panjang banget tentang suka duka. Terus gimana survive di tempat. Nanti kita ditempatkan. Ini kan udah bahas tentang kampus pengajar ya. Semuanya udah kekorek. Boleh nggak nih ditambahin dikit. Tentang hal lain di luar kampus pengajar. Apa tuh? Kita tuh punya fun fact ya. Iya. Dari Rarsumber. Itu tuh dia suka menulis. Dan juga sharing di sosmed-nya. Gitu. Nah mungkin boleh diceritain. Apakah ada sebuah sosial media yang khusus. Memang kamu buat untuk bercerita. Atau sebagainya gitu. Oke. Iya. Jadi sebenarnya menulis itu. Aku udah seneng dari jaman SCP. Cuman waktu itu menulisnya kayak puisi gitu loh. Di buku. Dan aku tuh lebih suka menulis di buku sebenarnya. Dibanding di ketik. Nah terus pada tahun 2020. Aku angkatan Corona ya jujur ya. Angkatan Corona adalah angkatan di mana tiba-tiba berhenti. Dunia berhenti. Dunia berhenti gitu ya. Udah nggak sekolah nggak apa gitu. Terus tuh habis itu. Ada suatu hal yang buruk. Pada saat setelah selesai sekolah. Terus ada sesuatu hal yang buruk. Terus habis itu mau nggak mau aku harus cari cara. Gimana caranya aku bangkit. Gitu. Terus yaudah deh aku iseng aja. Apa ngebuat tulisan. Yang sebenarnya aku mikirnya kayak. Itu cuma pengalaman ku doang. Hal kecil aja. Jadi waktu itu. Aku ngerasa bahwa. Aku tuh. Apa ya konten pertama yang aku bikin itu. Kalau nggak salah tentang konsep. Kasih. Konsep-konsep kasih. Jadi. Disitu aku ngajak followers aku. Untuk bertukar pikiran. Sebenarnya. Kalian tuh. Bukan kasih. Tapi lebih ke arah mencintai dan dicintai. Ya. Itu kan. Itu kan. Setiap orang kan pasti punya itu kan. Realet ya. Realet ya. Realet ya. Realet ya. Realet gini. Ya. Itu konten pertama. Mengenai konsep dicintai dan mencintai. Jadi aku ngajak followers aku. Buat bertukar pikiran. Apa sih yang kalian pikirkan. Tentang mencintai dan dicintai. Dan kita sebagai. Seseorang itu. Apakah kita layak dicintai. Apakah kita layak juga untuk mencintai orang. Kayak gitu. Nah. Jadi akhirnya aku bikin dinamika sedikit. Dan sebenarnya yang akhirnya jadi gongnya disana adalah. Followers aku menjawab tuh 50-50. Yang dalam artian. Ya. Kita tuh sebenarnya layak untuk dicintai. Dan kita juga layak untuk mencintai seseorang. Kayak gitu. Itu nanti lengkapnya bisa ada di Instagram aku. Sebenarnya udah ada di highlight. Itu konten pertama ku. Dari situ banyak yang seneng. Banyak yang suka. Aku bikin lagi. Aku sharing. Aku pernah ngalamin jerawatan parah. Waktu awal mabah. Kayak se-full muka. Bener-bener penuh banget. Ya. Karena kesalahan aku juga disana. Tapi setelah. Kira-kira beberapa bulan setelah bangkit. Aku bikin konten itu. Aku berani diri buat aku cerita. Akhirnya ada dua konten tentang jerawat. Dan akhirnya mereka juga suka. Mereka juga suka. Mereka juga suka. Banyak DM gitu. Iya banyak DM. Banyak kayak gitulah. Di replay-replay gitu kan. Dan mereka akhirnya bisa terbuka buat. Apa namanya. Buat cerita balik ke aku. Kayak gitu. Terus ya udah berlanjut deh. Ke konten-konten berikutnya. Kayak gitu. Kayak olahraga segala macem. Di diet seperti itulah. Terus dari situ. Barulah aku beraniin buat bikin akun sendiri. Oh iya. Kayak gitu. Nah disitu lebih leluasa aku buat. Nulis sih sebenarnya. Kayak gitu. Buat bagi. Akun khusus. Iya. Dan balik lagi ternyata mereka juga seneng. Dan itu aku ngerasa bahwa. Ya puji Tuhan lah kalau mereka juga bisa merasa terbantu kan. Padahal kan itu sebenarnya hal kecil yang kita lakuin. Dan kita bagiin ke orang lain kan. Kayak gitu. Karena pas aku bikin konten itu aku cuman mikir satu. Aku punya role model itu ada Bunda Teresa-an. Oh iya kan. Bunda Teresa itu keren banget sih kacau. Enggak ada obat pokoknya tuh keren banget. Jadi ada salah satu quote. Apa dia yang. Apa dia bilang bahwa yang. Not all of us can do great things. But we can do small things with great love. Jadi kayak tidak semua orang tuh bisa melakukan. Hal yang besar gitu ya. Tapi semua orang tuh bisa melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Dan aku selalu berfokus pada itu. Kayak ya mau gak mau. Kita harus punya hal kecil. Tapi kita kasih cinta yang luar biasa besar di sana. Dan itu aku terapin juga di kampus mengajar. Oh iya mantep eksesnya. Ternyata Kak Katarina selain tadi di kampus mengajar juga seorang content writer nih. Iya aktif menulis. Dan ngomong-ngomong seal akun Instagram. Sebenarnya kemarin aku sempat ngeliat muka Kak Katarina yang tertompang di akunya Insta. Aku lupa spesifiknya. Oh iya bener bener. Tapi aku sempat nih liat kak Katarina disitu. Biasanya gak sih? Iya bener banget. Terus denger-denger juga. Kanannya jadi ibu di inaugurasi. Iya betul. Terus juga tau ya konsep ibu itu kayak gimana. Aduh. Gimana sih kan? Semuanya tuh makan di wargindo tuh kayak bisik-bisik. Eh tadi tuh bikin manis gitu. Bener. Jadi kayak pol. Karena makanya buat yang mau bambang-bambang. Ini pasti kemarin kan abis inaugurasi, abis disadarnya masih berkesan ya nih. Ini salah satu sosok di balik. Sosok kan? Boleh gak diberitain? Pengalaman di ibu itu. Tentang kemarin Insta itu jadi ibunya di inaugurasi. Ibunya di inaugurasi? Aduh. Oke kalau pengalaman di Insta da khususnya jadi karakter ibu ya itu kan dramatical reading ya? Iya. Sebenernya kalau dibilang berhasil bikin nangis karena aku gak sendirian sih. Aku kan punya tim. Dan mereka juga berhasil bikin nangis sebenernya. Cuman yang jadi istimewa disini adalah begitu. Eh bukan begitu. Pokoknya begitu kita mau dramatical reading nih. Terus habis itu kayak semua anggota divisi tuh kayak pokoknya cut fix jadi ibu. Itu dari awal kayak gitu. Terus gue kayak, hah? Gue jadi ibu? Serius? Oke. Gak yakin sih sebenernya. Karena kan ya kita tahu susok ibu itu kan ngelai cut tanpa sayap ya. Jadi itu bener-bener susah buat aku mendalami. Karena aku juga bukan ibu gitu loh. Walaupun ketika di sekolah dipanggil ibu guru gitu kan. Tapi tetap berbeda gitu. Jadi itu karakter yang menurut aku sulit dan menantang. Dan cara aku dalaminya adalah ya aku ngobrol sama ibu aku gitu kan. Ngobrol kayak ya pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu. Tapi yang gak menjurus gimana sih rasanya anaknya rantau terus kangen gitu kan. Gak kayak gitu. Pokoknya ngobrol-ngobrol biasa ke seharian. Terus habis itu ya baca-baca sosok ibu itu kayak gimana sih. Terus nonton-nonton konten kayak gitu. Terus aku tuh ada satu lagu yang aku dengerin terus ketika aku dalamin itu. Itu lagunya almarhum Glenn Fredly yang malaikat juga tahu. Oh iya. Malaikat juga tahu itu kan sebenarnya punya makna terdalam. Bahwa itu sebenarnya lagu berbicara tentang ibu. Ya kan? Kan? Itu apa? Dari situ kan kita bisa pilah. Kita bisa dobrak liriknya gitu. Dan yaudah. Aku dari situ ngerasa bahwa ya sosok ibu itu kayak gini. Kayak gitu. Dan ya mau gak mau harus dipikir-pikir lagi. Gini kalau jadi ibu terus anak gue kuliah nih. Gimana nih kangen ya rindunya gimana sih? Nah itu yang didalaminya susah. Tapi puji Tuhan banget aku punya satu tim yang keren juga. Jadi ya ketika. Ketika apa? Dari awal udah hatihan nih reading pertama nih. Reading pertama itu udah nangis masalahnya mereka. Jadi aku juga terbantu untuk mendalami peran. Karena ya mereka juga. Iya. Gitu. Ketingnya bagus banget ya. Luar biasa gitu. Iya ya. Bersambung aja ya. Kita korek dari Katarina ya. Banyak karus mengajar. Insada. Terus juga. Ya konten kreator. Gila sih. Parutan banget ya. Untuk motivasi ya sih surat. Iya. Terima kasih. Bersedia hadir terus sharing banyak banget. Bahkan bukan buat sobat Pemat yang nonton podcast ini. Tapi aku sendiri juga. Wah ternyata. Melakukan sesuatu dengan kasih itu. Luar biasa guys. Supas kasih. Dan yaudah. Kita tutup aja. Bye. Mungkin boleh lambai di tengah. Bye. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih.